Mati Kilatan dingin muncul di mata Oliver saat dia segera melemparkan api putih di tangannya ke 28 Sky Dragon. Dalam sekejap, api putih itu berubah menjadi lautan api yang membentang ratusan kilometer. Gemuruh Segera, 28 Sky Dragon mengeluarkan raungan marah. Mereka berusaha memadamkan api tetapi tidak berhasil. Kekuatan api malaikat terlalu menakutkan. Sekali seseorang bersentuhan dengannya, ia akan menjadi seperti parasit. Itu tidak akan berhenti sampai targetnya benar-benar dibakar dan dimurnikan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ke-28 Sky Dragon terus berjatuhan di udara saat auman mereka semakin lemah. Seolah-olah kekuatan di dalam jimat itu akan habis dan direduksi menjadi bentuk aslinya. Namun, bentuk aslinya adalah artefak suci. Api malaikat tidak dapat menghancurkan bentuk aslinya, namun kekuatan apinya cukup untuk menghabiskan energi jimat sepenuhnya, tanpa meninggalkan apapun. Haha, memang benar api malaikat yang dianugerahkan kepada kita oleh malaikat agung. Kekuatannya terlalu besar, bahkan 28 jimat naga langit purba tidak mampu menahannya. Api malaikat memang sangat kuat. Ini adalah api pemusnahan dunia yang unik dari ras malaikat kita, api pemurnian. Makhluk hidup apapun yang bersentuhan dengannya akan berubah menjadi abu, lenyap. Bagaimana mungkin naga langit bisa menolaknya? Syukurlah, hanya ada 28 jimat naga langit purba. Jika ada 36 di antaranya yang membentuk formasi kedengkian timba langit, aku khawatir kita tidak akan bisa menggunakan api malaikat. Bagaimanapun, kita akhirnya menang kali ini. Ketika 28 jimat naga langit purba habis dan berubah menjadi bentuk aslinya, kita bisa mengambil kesempatan untuk mengendalikan dan menyempurnakannya untuk diri kita sendiri. Banyak malaikat yang bersemangat saat mata mereka berbinar. Mereka tahu bahwa api malaikat akan mampu menghabiskan kekuatan jimat naga langit purba dalam beberapa menit lagi. Dua malaikat alam kesengsaraan Guntur, Oliver dan Harley, juga menantikannya. Namun, mereka menahan kegembiraan mereka dan menunggu kekuatan jimat naga langit purba habis untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Oh tidak, mereka benar-benar menggunakan api malaikat. Sepertinya para malaikat akan berhasil, kata Tuh Linglong dengan cemas. Tuh Linglong berkata dengan cemas. Dia awalnya ingin melihat naga surgawi dan para malaikat bertarung sampai mati. Dia tidak menyangka para malaikat memiliki harta karun sebesar itu. Seperti yang diharapkan, kelompok malaikat itu memang memiliki kartu truf. Sepertinya harta karun ini tidak ditakdirkan bersama kita. King Luan berkata dengan menyesal. Namun, dia tidak terlalu menyesalinya. Lagi pula, tanpa kekuatan, bahkan jika dia mendapatkan harta karun yang tiada taranya, dia tidak akan bisa mempertahankannya. Sebaliknya, hal itu akan menjadi bencana yang mengerikan. Hah? Siaping tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia mengedarkan mata gagak emas neraka untuk terus mengamati 28 jimat naga langit primordial. Kekuatan ini dapat menembus kehampaan dan mengamati berbagai struktur jauh di dalam jimat. Hanya dalam waktu singkat, struktur masing-masing jimat naga langit primordial muncul di hadapannya secara detail. Dia tidak bisa tidak kagum. Setiap jimat adalah harta karun yang melebihi hasil karya alam. Ada ruang di dalamnya, dan jauh di dalam ruang itu terdapat kehendak tertinggi naga langit purba. Samar-samar, dia merasakan bahwa jauh di dalam ruang jimat, sepertinya ada naga langit kuno yang mengaum ke arah langit dan membuka mulutnya, sepertinya mampu menelan hengsing. Sangat kuat. Siaping diam-diam terkejut. Meskipun dia hanya melihat hantu primordial sky dragon, dia bisa merasakan betapa kuatnya primordial sky dragon di kedalaman jimat itu. Ia dapat melintasi lusinan domain bintang, dan sedikit suara gemuruh dapat menyebabkan banyak planet bergetar. Jika berada di puncaknya, naga langit kuno ini pasti akan mampu mengamuk dan melawan seorang sage. Namun, pada saat itu, naga langit kuno tampak sangat lemah. Daging dan darahnya telah layu, seolah-olah tidak terisi kembali selama puluhan ribu tahun. Itu kelaparan sampai menjadi tulang belulang. Ini bukan hanya karena ia bersaing dengan para malaikat, tapi juga karena api malaikat telah menghabiskan energinya. Pada saat yang sama, itu belum diisi ulang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga menghasilkan kondisi saat ini. Dia dapat merasakan bahwa jika jimat-jimat ini dapat memperoleh energi yang cukup, mereka mungkin dapat menghasilkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Tentu saja, energi apapun tidaklah cukup. Itu pasti energi naga murni untuk menggantikan habisnya jimat naga langit purba. Aku paham. Jika aku menyuntikkan energi naga ke dalam 28 jimat naga langit purba ini, aku akan segera bisa mengaktifkan kekuatan jauh di dalam diri mereka, sehingga meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Mata Siaping berbinar. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan naga sejati, dia memiliki darah naga dalam jumlah besar. Bahkan ada kelinci naga barbar dan makhluk lain yang terus-menerus menghasilkan darah naga. Dengan kekuatan darah naga, dia yakin bisa meremajakan jimat naga langit purba ini. Saat memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Dia meraih dengan tangannya, langsung membungkus segumpal darah naga dengan kekuatan darmanya. Ia berputar di atas telapak tangannya dan memancarkan aura naga sejati. Siaping mengedarkan kekuatan suci bela dirinya, seni menusuk kepala tujuh panah dan melemparkan gumpalan darah naga keluar seperti senjata tersembunyi. Kamu. Seketika, gumpalan darah naga sepertinya keluar ke dalam kehampaan. Suasananya hening, sedemikian rupa sehingga bahkan malaikat alam kesengsaraan petir pun tidak dapat mendeteksinya. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan akan ada seseorang yang sedang menyergap di dekatnya. Pada saat itu, gumpalan darah naga menerobos ke medan perang dan menyerang 28 jimat naga langit primordial. Segera, 28 jimat naga langit primordial gemetar tanpa henti, seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan. Itu juga seperti pertemuan kekeringan dengan embun manis. Hantu primordial sky dragon muncul dan melahap gumpalan darah naga. Setelah mendapatkan gumpalan darah naga, jimat naga langit purba mengalami perubahan yang luar biasa. Seolah-olah mereka telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan jauh di dalam jimat, mengembalikan semua kekuatan mereka ke kondisi puncaknya. Ledakan. Segera, naga langit primordial raksasa muncul di langit. 28 bintang muncul di tubuhnya. Itu bukanlah planet biasa, melainkan bintang yang memancarkan energi mengerikan. 28 bintang ini mewakili 28 rumah besar di bulan. Array pembunuhan yang 10 kali lebih mengerikan dari sebelumnya segera dipasang, mencakup radius 500 km. Api malaikat yang menyelimuti jimat naga langit purba juga terlempar. Bahkan kekuatan mereka sepertinya sangat berkurang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah jimat naga langit purba ini akan kehabisan energi? Kok tiba-tiba hidup kembali seperti disuntik darah ayam? Bagaimana cara mencapai kehidupan baru? Sudah berakhir, 28 jimat naga langit purba ini telah sepenuhnya diaktifkan dan dikembalikan ke kondisi puncaknya. Mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana kita bisa bertahan melawan hal ini? Pasti ada yang membuat masalah di dekat sini, mengaktifkan jimat naga langit purba. Sial, sebenarnya ada seseorang yang berani menimbulkan masalah tepat di depan kita. Mereka mendekati kematian. Keluarlah, pengecut. Keluarlah segera. Aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Para malaikat sepertinya merasakan sesuatu saat mereka mengeluarkan raungan marah. 1622 Setelah diberi nutrisi oleh energi darah naga, jimat naga langit purba ini seperti stimulan jantung. Semua potensi mereka terstimulasi, memungkinkan mereka berkomunikasi dengan kehendak naga langit purba jauh di dalam jimat. Hal ini juga memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap, 28 jimat itu berubah menjadi 28 bintang yang menyelimuti sekeliling, membentuk barisan pembunuh tiada taraf yang menjebak Oliver, Harley, dan para malaikat lainnya. Bahkan sampai terjadi badai mengerikan yang meletus dari formasi tersebut, menenggelamkan seluruh area dalam radius seribu mil. Gunung-gunung di sekitarnya runtuh dan rata dengan tanah. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjadi, dan seluruh area hampir runtuh dan hancur berkeping-keping. Bersembunyi Setelah merasakan fluktuasi destruktif, Siaping menyadari bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Ini adalah serangan yang tidak pandang bulu. Sambil meraih, dia segera melemparkan tulinglong dan luan hijau ke ruang mutiara pegunungan dan sungai. Tubuh aslinya juga langsung bersembunyi di ruang mutiara pegunungan dan sungai. Karena mutiara pegunungan dan sungai adalah artefak suci, ia sangat kuat. Fluktuasi ini saja tidak mampu merusak struktur internal mutiara pegunungan dan sungai. Oleh karena itu, itu adalah tempat paling aman untuk bersembunyi. Sialan jimat naga langit purba itu. Apakah mereka pikir mereka bisa membunuhku dengan cara seperti itu? Itu hanya kekuatan yang habis. Mari kita bertarung dengan jimat-jimat ini. Seni pemusnahan malaikat, hancurkan. Dalam situasi hidup dan mati seperti ini, Oliver, Harley, dan para malaikat lainnya memberikan segalanya. Mereka melakukan gerakan membunuh yang tiada taranya dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berbenturan dengan kekuatan 28 jimat naga langit primordial. Ledakan. Kedua kekuatan tirani ini bertabrakan satu sama lain dan meledak dalam sekejap. Seolah-olah lingkungan sekitar telah berubah menjadi kekacauan, dan pegunungan di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Saat itu juga, wilayah dalam radius puluhan ribu kilometer rata dengan tanah hingga berubah menjadi dataran. Ah! Setelah itu, banyak malaikat yang mengeluarkan tangisan tragis. Lusinan malaikat alam pemulihan dan enam malaikat alam karakteristik Dharma mati di tempat diledakkan menjadi tumpukan pasta daging. Malaikat lainnya, termasuk Oliver, Harley, dan malaikat lainnya, juga terluka parah. Tubuh mereka compang kemping dan berdarah-darah. Darah dalam jumlah besar mengalir keluar seolah-olah terbuat dari darah. Untuk menahan serangan dari 28 jimat naga langit primordial, mereka telah mengeluarkan seluruh energi mereka. Itu seperti pelita yang kehabisan minyak. Bisa dikatakan ini adalah keadaan paling menyedihkan dalam hidup mereka. Kesempatan bagus. Mata siaping berbinar saat dia bersembunyi di ruang di dalam mutiara pegunungan dan sungai. Perasaan ilahinya dapat merasakan bahwa para malaikat ini berada dalam kondisi terlemahnya. Mereka tidak mempunyai kekuatan sihir dan tidak berdaya. Selain itu, 28 jimat naga langit primordial juga telah sepenuhnya terkuras energi darah naga yang telah dia berikan kepada mereka. Mereka berada dalam kondisi kelelahan total. Dengan kata lain, kedua belah pihak berada dalam kondisi terlemahnya. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar baginya untuk mengambil tindakan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan mendapatkannya lagi. Suara mendesing. Tubuh siaping berkedip saat dia mengeluarkan tombak penekan iblis infernal. Sayap gagak emas infernal muncul di punggungnya saat dia terjun ke dalam kehampaan tanpa suara. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan para malaikat. Apa? Oliver, Harley, dan malaikat lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka seseorang akan menyerang mereka saat ini. Orang ini telah mengincar mereka ketika mereka berada pada posisi terlemahnya, dan ada niat membunuh yang mengerikan di sekitar mereka. Bagus, sangat bagus. Aku sudah menunggumu muncul. Tak kusangka manusia anjing kampung di alam inti emas berani bersembunyi di dekatnya dan menyergap begitu banyak malaikatku. Kamu benar-benar berani. Ekspresi Oliver menjadi gelap saat dia berteriak dengan marah. Namun, apakah menurutmu kamu bisa menyelinap menyerang sosok perkasa kesengsaraan petir dengan kekuatan alam inti emasmu? Meskipun aku hanya memiliki sedikit kekuatanku, aku bukanlah semut anjing kampung sepertimu. Cocok. Dia mengumpulkan bagian terakhir dari kekuatan sosok perkasa kesengsaraan petir di tubuhnya dalam upaya untuk membunuh siaping. Bodoh. Jadi bagaimana jika kamu adalah sosok perkasa kesengsaraan petir? Kamu sudah berada di ujung tanduk ketika harus bertarung sampai mati dengan 28 jimat naga langit primordial. Kamu memiliki kurang dari sepersepuluh ribu jimat naga langit purba. Kekuatanmu tersisa. Kamu ingin melawanku dengan tubuh lumpuh ini. Bahkan jika kamu memiliki sembilan nyawa, kamu tidak akan mampu bertahan. Siaping mencibir dan tetap bergeming. Dia segera menyerang, menusukkan tombak penekan iblis neraka. Jurus kedua Infernal Demon Suppressing Spear, Pembantaian. Segera, teks-teks neraka muncul di Infernal Demon Suppressing Spear, memancarkan gumpalan aura neraka. Mereka memadat menjadi ketajaman tak terbatas yang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah aura pembantaian paling murni yang dapat melenyapkan tubuh dan jiwa. Perisai cahaya suci. Merasakan niat membunuh yang kuat, ekspresi Oliver berubah drastis. Rambutnya berdiri tegak saat dia berjuang dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Kekuatan malaikat di tubuhnya dengan cepat berkumpul ketika lebih dari 10 ribu rune malaikat dengan cepat berkumpul, membentuk perisai putih yang menghalangi di depannya. Dia berusaha menahan kekuatan tombak Siaping dengan imbalan kesempatan untuk bertahan hidup. Mati. Siaping tidak ragu-ragu saat tombak penekan iblis infernal menghantam perisai cahaya suci. Dengan suara retakan, niat membunuh yang kuat langsung menembus perisai, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Perisai itu bahkan tidak bisa menahan tombak penekan iblis neraka sedetikpun. Bagaimana ini mungkin? Oliver tidak percaya. Kekuatan suci pertahanan ras malaikat sangatlah kuat. Setelah diaktifkan, itu sebanding dengan artefak roh pertahanan tingkat tinggi. Itu cukup untuk menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, Pang ini telah menghancurkan Holy Light Shield miliknya dengan satu serangan. Sungguh sulit dipercaya. Tapi bagaimana dia bisa tahu betapa menakutkannya tombak penekan iblis infernal itu? Ini adalah senjata yang berasal dari penjaga penjara neraka. Ia pernah bertarung dengan para dewa dan iblis neraka. Itu sangat tajam dan memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin perisai cahaya suci dapat menahan ketajaman tombak penekan iblis neraka? Dia tidak mengetahui hal ini sama sekali dan masih ingin menggunakan perisai untuk memblokirnya. Itu adalah jalan menuju kematian. Dong! Detik berikutnya, tombak penekan iblis neraka menembus perisai cahaya suci dan kemudian menembus tubuh Oliver. Dia langsung tertusuk seperti barbecue, dan sejumlah besar darah berceceran dari dadanya. Ah! Oliver segera menjerit nyaring. Pada saat yang sama, tombak penekan iblis neraka mengaktifkan kekuatannya dan menghasilkan kekuatan melahap. Itu memancarkan cahaya merah darah, dan samar-samar dewa iblis muncul, melahap kekuatan garis keturunan malaikat. Setelah beberapa napas, tubuhnya dengan cepat mengerut, dan seluruh esensi daging dan darahnya dimakan habis. Sialan! Inilah kekuatan neraka. Itu adalah musuh bebuyutan kami para malaikat. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan neraka? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Oliver berteriak lagi dan lagi. Dia sama sekali tidak berani mempercayainya, karena yang keluar dari tombak ini adalah kekuatan neraka yang sangat ditakuti oleh para malaikat. Itu juga merupakan kekuatan korupsi. Tapi sebelum dia bisa memahami ini, tombak penekan iblis neraka bergetar sedikit, dan dengan dong, tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Oliver, manusia rendahan, kamu benar-benar berani membunuh Oliver. Aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati. Harley meraung, dan matanya hampir keluar. Bising. Siaping bahkan tidak melihat dan menusuknya dengan tombak lagi. Itu secepat kilat, dan lintasan berkelok-kelok muncul di udara. Dong! 1623 Lord Harley, Lord Oliver, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka hanyalah semut di alam golden elixir. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Lari, cepat lari. Orang ini iblis dari neraka. Dia sama sekali bukan manusia. Aku akan menghentikannya. Semuanya, lari. Malaikat agung, kita harus membasmi iblis neraka ini. Satu demi satu, para malaikat mengaum dengan keras, dan pikiran untuk melarikan diri muncul di hati mereka. Beberapa malaikat bahkan berinisiatif untuk melangkah maju, ingin menutupi kemunduran malaikat lain dan memenangkan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, saat para malaikat yang ingin berada di belakang akan melangkah maju dan mengeksekusi teknik pamungkas ras malaikat, siaping mulai bergerak. Memegang tombak neraka di tangannya, dia mengeksekusi seni tombak iblis penekan neraka satu demi satu. Gaya pertama, alam, dan gaya kedua, pembantaian. Dua gerakan mematikan terjadi pada saat yang sama, membombardir seperti badai yang sangat deras. Siu-siu-siu. Garis-garis energi hitam turun seperti niat membunuh yang tiada taraf. Dalam sekejap, energi astral pelindung di sekitar selusin prajurit malaikat yang mencoba menutupi retret langsung terkoyak. Dengan ledakan, tubuh mereka langsung meledak berkeping-keping, berubah menjadi pasta daging. Pada saat kematian mereka, para malaikat membelalak tak percaya, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibunuh oleh siaping dengan mudah. Tapi bagaimana para malaikat ini bisa tahu betapa menakutkannya kekuatan siaping saat ini? Meskipun dia hanya berada di tahap peralihan dari alam inti emas, dalam hal kekuatan tempur, dia bisa dengan mudah menyapu alam kembali sejati. Dengan garis keturunan gagak emas neraka, tombak neraka, dan banyak ilmu bela diri lainnya, kekuatannya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dia seperti binatang dewa yang keluar dari kekacauan. Lebih jauh lagi, pertempuran antara para malaikat dan jimat naga langit primordial telah menguras kekuatan dharmanya. Dia seperti lampu yang kehabisan minyak, tidak mampu mengeluarkan sepersepuluh ribu kekuatannya. Bagaimana para malaikat ini bisa menjadi tandingan siaping? Melihat para malaikat semuanya terbunuh, para malaikat yang tersisa yang mencoba melarikan diri benar-benar tercengang. Wajah mereka pucat, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Mereka sudah kehilangan kemampuan berpikir. Tidak. Para malaikat menjerit, wajah mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Namun sesaat kemudian, mereka terjerumus ke dalam kegelapan kehampaan. Siaping seperti iblis, seekor harimau dalam kawanan domba, menggunakan tombak neraka untuk meraup nyawa semua makhluk hidup. Hanya dalam beberapa saat, semua malaikat yang tersisa terbunuh, dan tidak ada satupun yang tersisa. Mereka tidak bisa menahan siaping untuk sementara waktu. Meskipun para malaikat ini telah mati, masing-masing dari mereka meninggalkan kristal malaikat yang berkilau dan tembus cahaya. Khususnya, kristal dari dua malaikat kesengsaraan guntur berukuran telapak tangan dan berbentuk heksagonal. Mereka berisi delapan belas ribu rune malaikat yang membentuk formasi misterius dan tak terduga. Setiap kristal malaikat mengandung energi malaikat yang padat. Itu adalah harta yang langka dan berharga. Menangkap. Siaping mengambil tindakan dan mengumpulkan semua kristal malaikat. Tanpa ragu-ragu, dia segera meraih 28 jimat naga langit primordial yang melayang di udara. Pertama-tama, jimat naga langit purba ini masih liar dan memiliki kebanggaan sebagai naga langit purba. Mereka tidak akan tunduk pada siapapun dan kecuali naga sejati muncul, hampir mustahil untuk menaklukkan mereka. Namun, saat mereka berbenturan dengan kekuatan malaikat, energi vital mereka terguncang hingga menghilang. Energi di tubuh mereka sudah seperti lampu yang kehabisan minyak. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan sekecil apapun dalam waktu singkat, juga tidak dapat memadatkannya. Semuanya berubah menjadi jimat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah momen ketika 28 jimat naga langit primordial berada pada posisi terlemahnya. Kesempatan ini sangat langka dan tidak diketahui berapa lama mereka harus menunggu jika melewatkannya. Bagaimanapun juga, jimat naga langit purba ini mengandung kehendak naga langit purba. Mereka sangat kuat dan bahkan jika mereka lemah sekarang, mereka tidak akan bertahan lama. Jika tidak ada yang menekan dan menyempurnakannya, mereka akan pulih secara otomatis setelah jangka waktu tertentu. Mereka secara otomatis akan menyerap energi kosong dan perlahan pulih ke kondisi puncaknya. Ketika itu terjadi, kekuatan mereka mungkin akan meningkat pesat. Jika Siaping tidak memiliki kekuatan alam kesengsaraan guntur, mustahil baginya untuk menaklukkan mereka. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan terbaik dan pertemuan yang tidak disengaja. Menyaring Kilatan melintas di mata Siaping saat dia mengedarkan kekuatan Dharma yang tak terbatas di tubuhnya. Seketika, dia memasukkannya ke dalam jimat naga langit primordial seperti sungai yang mengalir terbalik. Awalnya, jimat naga langit primordial ingin melawan tetapi mereka langsung ditekan oleh kekuatan dharmanya yang kuat. Bahkan aura Infernal Golden Crow ditransmisikan, menekan keinginan primordial Sky Dragon dan memaksanya untuk menyerah. Dalam beberapa saat, jimat naga langit primordial tercetak dengan kesadaran Siaping. Bagus, ini bagus. Saya telah mengumpulkan 28 jimat naga langit purba. Siaping sangat bersemangat. Dengan 28 jimat naga langit primordial ini, saya dapat segera menyiapkan arai konstelasi 28 naga langit. Ini sangat kuat dan bahkan dapat menekan sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur. Dengan harta karun sebesar itu, selama saya tidak menyinggung seorang sage, saya bisa melakukan apapun yang saya suka di alam semesta. Tidak ada yang berani menyinggung saya. Dia telah memperoleh kartu super truff dan manfaatnya tidak terbatas. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa tidaklah mudah untuk secara bersamaan memberi kekuatan pada 28 jimat naga langit primordial. Mereka perlu mengeluarkan energi darah naga untuk menghasilkan kekuatan terbesar mereka. Masalahnya adalah dia tidak memiliki banyak darah naga. Dia memperkirakan dia hanya bisa menahan tiga serangan sebelum habis. Oleh karena itu, tidak dapat digunakan sebagai harta dharma biasa. Itu hanya dapat digunakan sebagai harta dharma sekali pakai. Namun, jika dia bisa mendapatkan darah naga dalam jumlah besar, dia bisa menggunakan harta dharma ini terus-menerus untuk mendominasi dunia. Harta yang luar biasa. Setelah siaping menyempurnakan 28 jimat naga langit purba, ia segera menemukan bahwa setiap jimat itu seperti naga langit purba. Mereka dengan rakus melahap energi kosong untuk memulihkan kekuatan jimat dengan cepat. Jauh di dalam jimat, bahkan ada aura naga langit primordial yang kuat yang meresap ke anggota tubuh dan tulang siaping. Itu terus-menerus memperkuat setiap sel di tubuhnya. Samar-samar, ada naga langit purba yang mengeram di kedalaman kehampaan. Seolah-olah keinginan kuat naga langit purba sedang membersihkan tubuhnya dari kotoran dan melembutkan tubuhnya. Ini juga berarti bahwa meskipun dia tidak berkultifasi, jimat naga langit primordial ini dapat secara otomatis membantunya dalam kultifasinya, menguatkan tubuhnya, dan terus berevolusi. Mengesankan, hanya 28 jimat naga langit purba sudah sangat mengesankan. Jika aku bisa mendapatkan 3.000 jimat naga langit purba, seberapa mengesankankah itu? Siaping tercengang. 1624. Ketika sapi hijau mendengar ini, dia tidak membantahnya. Dia juga mengakui hal ini. Bagaimanapun, jimat naga langit kuno sudah terkenal sejak era primordial. Itu adalah salah satu harta karun ras naga dan juga salah satu harta pribadi Titania. Ia sangat kuat dan memiliki kemampuan ofensif yang tak tertandingi. Selain itu, mutiara pegunungan dan sungai dianggap sebagai artefak sage tipe pendukung. Itu tidak bisa dibandingkan dengan harta karun ofensif khusus seperti jimat naga langit kuno. Kekuatannya begitu kuat hingga bisa mengguncang langit dan bumi. Sayangnya, banyak sage yang takut dengan kekuatan jimat naga langit kuno. Oleh karena itu, mereka bekerja sama untuk menyebarkan jimat naga langit kuno ke berbagai belahan alam semesta. Jika memungkinkan, para sage juga ingin menghancurkan harta karun ini. Sayangnya, harta karun ini adalah artefak sage yang tiada taranya. Itu sangat kuat dan memiliki sifat tidak bisa dihancurkan. Tidak mungkin untuk dihancurkan. Oh, masih ada angel flames yang belum padam. Setelah menyempurnakan 28 jimat naga langit kuno, Siaping segera menemukan bahwa masih ada jejak api malaikat di sekitar jimat tersebut. Mereka sepertinya dengan keras kepala membakar jimat-jimat itu, tidak mau dipadamkan. Bahkan jika mereka terkena kekuatan jimat naga langit kuno, akan sangat sulit untuk memadamkannya sepenuhnya. Untung saja api itu tidak padam. Api malaikat ini milikku sekarang. Siaping sangat senang. Dia masih khawatir bahwa dia tidak akan mampu menyerap api surgawi lebih banyak lagi. Api malaikat ini tidak diragukan lagi adalah salah satu api surgawi yang terkenal. Itu adalah api suci milik ras malaikat. Hanya satu dari 10 ribu malaikat yang mampu mengendalikannya. Dia mengedarkan seni abadi yang murni dan menelan energi langit dan bumi. Dia segera menyerap jejak Angel Flame ke dalam tubuhnya dan menyatukannya ke dalam tungku surya di kedalaman dantiannya. Malaikat api. Siaping bisa merasakan tungku surya-nya melahap energi malaikat api. Itu menggabungkan dan menganalisis kemampuan dan atribut api malaikat, memahami misteri api yang tak ada habisnya. Segera, dia mengetahui betapa menakjubkannya Angel Flame ini. Ia memiliki kekuatan untuk memurnikan segalanya. Pemurnian semacam ini bukanlah jenis yang digunakan oleh makhluk jahat. Ia punya kemauannya sendiri. Semua musuh yang melawannya akan dengan cepat dimurnikan, dibakar, dan dihancurkan oleh Angel Flame. Tapi kalau itu teman, tidak akan dirugikan sama sekali. Bahkan bisa menyembuhkan luka temannya. Ini adalah api surgawi yang kuat yang dapat membedakan antara teman dan musuh. Tampaknya ia memiliki hukumnya sendiri dan sangat mistis. Pantas saja para malaikat ini bisa menggunakan api malaikat tanpa rasa takut. Aku tidak menyangka mereka mempunyai kemampuan untuk membedakan antara teman dan musuh. Ini luar biasa. Siaping tidak bisa mempercayainya. Alam semesta sangat luas, dan memang ada banyak hal yang aneh. Bahkan alien flame seperti itu pun ada. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, saat api malaikat sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, siaping merasakan sel-sel gagak emas di tubuhnya bangkit dengan gila-gilaan. Sepertinya energi api malaikat membawa manfaat besar bagi garis keturunan gagak emas. 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu. Pada akhirnya, dia telah membangunkan 1 juta sel neraka gagak emas lainnya, membuat garis keturunan neraka gagak emasnya semakin kaya. Pada saat yang sama, kekuatan Dharma di tubuhnya juga terus meningkat, dan kekuatan Dharma di ruang Valet Mansion meningkat secara gila-gilaan. Yang mengejutkan, ia telah mencapai tahap tengah kesempurnaan dari alam ramuan emas, dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tahap selanjutnya dari alam ramuan emas. Mendapatkan jimat naga langit primordial dan api malaikat telah memberinya manfaat yang luar biasa. Sepertinya aku akan menerobos ke tahap akhir dari inti emas. Siaping merasa bahwa dia bisa menerobos ke tahap selanjutnya dari alam ramuan emas kapan saja. Yang perlu dia lakukan hanyalah berlatih dalam pengasingan selama jangka waktu tertentu. Dengan begitu, dia akan semakin betah di alam misteri kayu naga. Dia menstabilkan kekuatan Dharma di tubuhnya dan merasa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sudah waktunya memasuki dunia misteri. Oleh karena itu, sambil berpikir, dia melepaskan Tu Linglong dan Greenluan. Suara mendesing. Pada saat ini, Tu Linglong dan Greenluan juga terbang keluar dari angkasa mutiara gunung dan sungai. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa lingkungan sekitar 10.000 mil telah rata dengan tanah. Situasinya tragis, dan ada aura yang kuat di mana-mana, membuat jantung berdebar-debar. Tetapi pada saat ini, jimat naga langit purba dan para malaikat telah menghilang. Aneh, kemana perginya kelompok malaikat itu? Mungkinkah mereka memasuki alam rahasia luar angkasa ini? Tu Linglong melihat sekeliling dan tidak merasakan aura para malaikat. Dia mengira kelompok malaikat telah memasuki alam rahasia luar angkasa. Tidak, mereka ada di sana. Siaping menunjuk ke depan. F. Cek, mereka semua menjadi seperti ini. Mereka semua mati. Tu Linglong melihat ke arah yang ditunjuk Siaping dan segera melihat segumpal pasta daging. Darahnya memancarkan aura suci, dan ada bulu putih. Jelas sekali, itu adalah mayat para malaikat. Namun, mereka telah dipukuli hingga menjadi segumpal ampas, dan tidak mungkin untuk mengetahui bentuknya. Jika bukan karena kayanya aura malaikat dalam darah mereka, tak seorang pun akan percaya bahwa mereka dulunya adalah malaikat. Ya, mereka semua sudah mati. Siaping mengangguk. Apakah kamu mesum? Tu Linglong dan Green Luan terdiam. Ada sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur di antara kelompok malaikat. Bahkan jika mereka memanfaatkan situasi ini, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan pihak lain. Terlebih lagi, jika pihak lain memiliki kartu truf, mereka mungkin malah dibunuh. Bagaimana bisa semudah itu memanfaatkan situasi? Mereka tidak menyangka Siaping benar-benar mampu membunuh semua malaikat ini. Itu terlalu sulit dipercaya. Sama-sama, serangan diam-diam adalah keahlianku, kata Siaping puas. Wajah Tu Linglong berubah menjadi hijau saat dia memamerkan giginya. Jelas sekali, dia teringat pengalaman diserang secara diam-diam oleh manusia tak tahu malu ini. Memang benar, bajingan ini paling baik dalam memanfaatkan orang lain. Mari kita memasuki dunia setengah bidang ini dan melihat harta apa yang ada di dalamnya, kata Siaping sambil melihat ke lorong spasial di depannya dengan penuh harap. Tu Linglong dan Green Luan keduanya mengangguk. Mereka juga penasaran dengan tempat seperti apa yang ada di dalamnya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, mereka bertiga memasuki lorong spasial. Tidak lama setelah Siaping dan yang lainnya pergi dan memasuki lorong spasial, beberapa kekuatan dari jarak 10.000 km merasakan fluktuasi Yuan Qi di area ini dan dengan cepat tiba. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya ada fluktuasi Yuan Qi yang kuat di kejauhan. Tampaknya ada sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur yang bertarung. Tidak mungkin, alam rahasia kayu naga sangat besar dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa mereka bertarung? Dan ini baru permulaan. Seseorang pasti telah menemukan harta karun yang luar biasa, itulah sebabnya tokoh perkasa di alam kesengsaraan guntur bertarung sampai mati. Harta karun apa yang menarik sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur? Mungkinkah mereka menemukan simpul spasial yang belum pernah ditemukan sebelumnya dan menemukan sarang rahasia Titania? Aku tidak yakin, tapi kita akan tahu begitu kita masuk dan melihatnya. Jika ada harta karun, kita mungkin bisa mendapat bagiannya. Baiklah, ayo pergi dan melihatnya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tertarik oleh fluktuasi tersebut. Misalnya, ras gajah, ras macan putih, ras antelop, ras merak, dan ras-ras lain di alam semesta barat semuanya menyerbu. 1625 Astaga! Xiaoping, Tu Linglong, dan Qingluan melewati terowongan spasial dan tiba di ruang lain, mendarat di tanah. Ini adalah dunia setengah pesawat. Xiaoping melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah dunia setengah bidang yang luas. Luas permukaannya setidaknya sama besarnya dengan luas permukaan bumi pada kehidupan sebelumnya. Ada dataran di mana-mana, dan tidak ada gunung yang tinggi. Apalagi ini tidak sesederhana dataran, tapi banyak lahan pertanian. Ada sejumlah besar tanaman yang ditanam di sekitarnya, seolah-olah tempat ini adalah salah satu lahan percobaan Titania. Ya Tuhan, Tuhan, lihat, ladang itu ditanami beras harum kristal. Suara sapi hijau terdengar sangat bersemangat. Ada ladang lain dengan jagung emas, dan ladang di sebelah kiri ditanami ubi jalar. Semuanya adalah biji-bijian spiritual yang langka, dan hasilnya sangat tinggi, tidak kalah dengan beras wangi kristal. Nada suaranya sangat bersemangat, menunjukkan bahwa semuanya dapat ditransplantasikan ke dalam ruang mutiara sungai gunung, dan dapat membuka ladang lain untuk menanam butiran spiritual ini. Perlu diketahui bahwa jagung emas dan ubi jalar merupakan biji-bijian spiritual yang terkenal di alam semesta, dan nilainya tidak kalah dengan beras wangi kristal. Mereka mengandung energi yang tak terbatas, namun kesulitan menanamnya sangat tinggi. Jagung emas, ubi jalar berlapis. Mendengar ini, Siaping segera naik dan pergi ke lapangan. Ada ladang yang dipenuhi jagung emas yang padat, dan setiap butir jagung tampak terbuat dari emas dan memancarkan cahaya kemasan. Seolah-olah itu terbuat dari emas, dan tampak seperti karya seni yang tiada tarannya di dunia. Dia mengulurkan tangannya dan memetik jagung. Pada saat yang sama, dia mengedarkan api di tubuhnya, meningkatkan suhunya. Dalam sekejap, jagung ini terpanggang dan langsung mengeluarkan wangi yang memikat. Barang bagus. Siaping menelan jagung ini, dan saat jagung emas masuk ke tenggorokannya, jagung itu langsung meleleh di mulutnya, berubah menjadi cairan emas, memancarkan aura suci. Hualala gelombang. Cairan emas ini memasuki anggota badan dan tulang Siaping, berenang di sekitar tubuhnya seperti lava, dan akhirnya memasuki kedalaman dantiannya, di mana ia dengan cepat dimurnikan dan diserap oleh tungku matahari. Kemudian, cairan emas ini berubah menjadi energi tak terbatas, meningkatkan kekuatan sihir di tubuhnya. Itu bahkan melemahkan fisiknya sedikit demi sedikit, meningkatkan garis keturunannya. Berbeda dengan beras wangi kristal, jagung emas ini rupanya memiliki efek meningkatkan garis keturunan dan menguatkan fisik. Aku ingin tahu seperti apa rasa ubi jalar itu. Siaping melihat ke arah ladang lain dengan ubi jalar berlapis kaca, dan melihat bahwa ubi jalar ini seperti kaca berlapis kaca, berkilau dan tembus cahaya, dan sepertinya ada banyak rune rumit di dalamnya. Ledakan. Dia mengambil ubi jalar mengkilap dan segera memanggangnya. Saat ubi jalar mengkilap dimasak, langsung mengeluarkan aura ungu. Aromanya yang mulia dan mempesona membuat orang ngiler. Dengan sebuah pukulan, Siaping segera menggigitnya. Seketika, mulutnya dipenuhi aroma harum. Seolah-olah aromanya telah menyerang selera yang tak terhitung jumlahnya di lidahnya. Semua sel di tubuhnya tampak bersemangat, dan dia diselimuti oleh gumpalan warna ungu. Menyerap energi agung dari ubi jalar glasir, kekuatan spiritual di kedalaman sifu miliknya juga terus meningkat. Bahkan ubi jalar glasir ini memiliki energi untuk memperkuat kesadaran spiritualnya, sehingga energi jiwanya meningkat sedikit. Lesat. Tu Linglong dan King Luan juga sepertinya tidak mampu menahan godaan makanan lesat tersebut. Mereka juga memetik beberapa ubi jalar dan jagung emas, lalu segera memasak dan memanggangnya sebagai makan malam-malam ini. Satu jam kemudian, mereka makan sampai perut mereka kembung, dan uap keluar dari tubuh mereka. Kekuatan sihir mereka meningkat pesat, dan kiserta darah mereka seperti naga, memancarkan panas yang mengerikan seperti tungku. Guru, segera petik semua butir spiritual ini dan pindahkan ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai. Ini adalah benda spiritual yang langka, dan sangat sulit ditemukan, kata sapi hijau itu segera. Meskipun ruang mutiara pegunungan dan sungai memiliki benda spiritual seperti beras wangi kristal, hanya satu jenis butiran spiritual saja yang terlalu monoton. Kalau dimakan setiap hari pasti menjijikkan. Sekarang, karena terdapat dua biji-bijian spiritual, jagung emas dan ubi jalar berlapis kaca, hal ini dapat meningkatkan jumlah spesies di ruang mutiara pegunungan dan sungai secara signifikan. Tuhan, ya Tuhan, tanah ini seluruhnya adalah tanah hidup sembilan surga. Total luasnya 30 juta kilometer persegi. Kami kaya, kami benar-benar kaya kali ini. Cepat gali semuanya. Sapi hijau juga memperhatikan bahwa tanah di tanah itu tidak biasa. Itu adalah tanah hidup sembilan surga yang terkenal. Sangat menyenangkan. Dengan lebih banyak tanah, mutiara pegunungan dan sungai pasti akan pulih lebih cepat. Oke. Siaping mengangguk. Meskipun dia sudah tahu bahwa dunia setengah bidang ini sangat bermanfaat, dia tidak menyangka akan menemukan begitu banyak harta karun begitu dia masuk. Bagaimana dia bisa bersikap sopan? Dia segera mulai menggali. Hanya dalam waktu satu jam, beras wangi kristal setengah dunia, ubi jalar mengkilap, jagung emas, dan bahkan tanah hidup sembilan surga telah digali hingga bersih olehnya. Ada lubang di mana-mana. Bandit ini. Tu Linglong dan King Luan sama-sama terdiam ketika mereka melihat tempat ini. Mereka datang ke dunia setengah pesawat ini untuk mencari harta karun yang berharga, tapi manusia bajingan ini bahkan telah menggali tanah di dunia setengah pesawat ini, dan dia bahkan telah menggali tanah setinggi tiga kaki. Bagaimana ini bisa menjadi manusia? Bahkan seorang tauti pun tidak akan melangkah sejauh ini. Kemanapun bajingan ini pergi, sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Sekalipun rumahnya dirampok, hal itu tidak akan seburuk ini. Sekarang sarang Titania telah bertemu dengan orang ini, itu hanyalah nasib buruk selama delapan masa hidup. Namun, mereka juga tahu bahwa butiran spiritual ini adalah barang bagus. Mereka mempunyai manfaat yang besar untuk memurnikan garis keturunan dan menguatkan fisik seseorang, jadi mereka juga ikut menjarah, memperoleh total seribu ton butiran spiritual. Biji-bijian spiritual ini mungkin cukup untuk mereka makan selama beberapa ratus tahun. Lagipula, bagaimana selera mereka bisa dibandingkan dengan orang aneh seperti siaping? Tentu saja, butir-butir spiritual ini hanya setetes air di lautan jika dibandingkan dengan seluruh dunia setengah alam. Itu jauh dari sebanding dengan apa yang dijarah siaping. Sepertinya ada laboratorium di sini. Setelah siaping mencari butiran spiritual di half plane ini, dia segera menemukan bahwa ada sebuah bangunan besar di kedalaman half plane ini. Banyak laboratorium yang dibangun di sana, seluas 100 ribu kilometer persegi. Dia masuk untuk melihatnya, ingin tahu harta apa yang ada di dalamnya. Sayangnya, setelah melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa tempat ini sudah lama kosong. Semua peralatan percobaan telah dipindahkan. Titania mungkin juga tahu kalau dia dikelilingi oleh banyak sage, jadi dia sudah membuat persiapan untuk mundur. Dia memindahkan semua harta penting, hanya menyisakan cangkang kosong. Tidak, tunggu, masih ada beberapa data eksperimen di sini. Siaping mencari dengan cermat dan segera menemukan bahwa tempat ini masih hilang. Ia menemukan banyak data eksperimen yang ditulis dalam bahasa naga, peninggalan Titania. Karena dia telah mengonsumsi buah terjemahan universal, dia sudah mengetahui bahasa naga seperti punggung tangannya. Dia tidak kesulitan membacanya. Hmm, 1626. Jadi begitu. Setelah membaca informasi tersebut, Siaping menyadari bahwa Titania tidak pernah bermaksud menciptakan monster seperti monster zombie. Dia bermaksud menggunakan sel Tauti untuk membuat ramuan yang memungkinkan kehidupan terus berevolusi. Bagaimanapun, garis keturunan Tauti sungguh menakjubkan. Selama ia makan cukup, ia dapat berevolusi terus-menerus tanpa hambatan apapun. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya merasa iri padanya. Namun, hanya ada satu kekurangannya, yaitu keserakahannya yang tak ada habisnya. Tampaknya tidak peduli berapa banyak yang dimakannya, ia tidak akan bisa memuaskannya. Ini juga merupakan salah satu kelemahan terbesarnya. Namun meski begitu, eksperimen Titania terbilang setengah sukses karena ia memang telah menciptakan monster kuat yang bisa berevolusi terus-menerus dan tidak bisa dihancurkan. Penyakit ini juga dapat terus-menerus menimbulkan tanggungan, yang sangat menular. Jika tanggungan dengan garis keturunan Tauti ini tidak kehilangan akal dan jiwa mereka tidak hancur, eksperimen ini akan sempurna. Alasan mengapa tanggungan Tauti kehilangan rasionalitasnya adalah karena mayat ini sendiri adalah monster gila tanpa rasionalitas apapun. Perasaan ilahinya memiliki kekuatan penghancur tirani yang dapat menghancurkan apapun. Pada saat tertular, jiwa orang-orang yang menjadi tanggungan tersebut akan terkikis oleh jiwa bangkai binatang tersebut. Itulah sebabnya makhluk yang terinfeksi akan menjadi gila. Bahkan Titania tidak bisa mengendalikan monster seperti itu. Dia hanya bisa membiarkannya pergi. Tidak, itu tidak benar. Dengan kata lain, jika monster zombie itu bisa dikendalikan dan mendapatkan kembali kewarasannya, bukankah itu berarti orang yang terinfeksi garis keturunan monster zombie itu tidak akan menjadi gila, sama seperti tanggungan dari klan penghisap darah. Bisakah itu menciptakan pasukan tanggungan yang tak ada habisnya? Siaping menyipitkan matanya. Jika dia bisa menciptakan sejumlah besar tanggungan tauti dengan kewarasan, itu sama dengan mengendalikan pasukan menakutkan dengan potensi tak terbatas. Kekuatannya akan berkembang secara geometris. Dia sangat bersemangat memikirkan hal ini. Mustahil bagi orang lain, bahkan para orang suci, untuk mengendalikan binatang zombie itu. Namun, siaping berbeda. Dia telah menguasai segel jiwa, sebuah keterampilan rahasia mental yang kuat yang bahkan dapat mengendalikan para suci. Dia mungkin bisa sepenuhnya mengendalikan monster zombie itu dan menjadikannya bawahan setianya. Setelah dikendalikan oleh segel jiwa, binatang zombie itu tidak akan menjadi gila lagi. Ini sepenuhnya dapat mengendalikan kekuatan destruktif dari infeksi. Itu tidak akan merusak kewarasan orang yang terinfeksi dan menyebabkan bencana. Sejujurnya, Titania juga ingin menemukan keterampilan rahasia mental ini. Tetapi Blood Soul Saint telah terbunuh. Segel jiwa juga telah hilang sejak lama. Dia tidak dapat menemukannya meskipun dia menginginkannya. Menarik, mungkin ini kartu truth yang sangat besar. Siaping mengusap dagunya. Dia tergoda untuk mencari binatang zombie yang tersegel. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk memperbudak mereka dan menjadikan mereka bawahan setianya. Siaping, sepertinya ada inti arrai pembatas di sini. Bisakah ia mengendalikan demi-plan di sini? Tiba-tiba, suara Tulinglong terdengar. Suara mendesing. Sosok Siaping berkedip dan dia tiba di samping Tulinglong dan Bluluan dalam sekejap. Tampaknya ada prasasti hitam besar di tengah laboratorium, diukir dengan banyak susunan rumit dan memancarkan fluktuasi spasial yang aneh. Itu seperti pusat demi-plan ini, menstabilkan seluruh demi-plan. Iya, loh batu ini adalah inti dari dunia demi-plan ini. Selama kamu menyempurnakan loh batu ini, kamu dapat sepenuhnya mengendalikan tempat ini. Siaping mengangguk. Cepat perbaiki, aku punya firasat buruk tentang ini. Luan Biru berkata dengan suara yang dalam, baru saja, para malaikat dan jimat naga langit primordial bertarung untuk waktu yang lama, menyebabkan fluktuasi yang kuat. Mungkin diperhatikan oleh orang lain dan datang untuk menyelidikinya. Jika simpul luar angkasa tempat ini ditemukan, kita harus melarikan diri. Garis keturunan beluluan dalam dirinya memperingatkannya bahwa jika dia tidak sepenuhnya mengendalikan demi-plan ini dan memindahkan simpul luar angkasa, dia pasti akan menghadapi bahaya besar. Memang ada kemungkinan ini. Siaping mengangguk. Dia segera melangkah maju dan memasukkan mana dan perasaan ilahi ke dalam tablet batu. Dalam sekejap, kesadaran ilahinya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan tablet batu itu. Samar-samar, dia sepertinya merasa telah bergabung dengan seluruh demi-plan world dan bisa mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Ledakan Sambil berpikir, lorong luar angkasa yang masih terbuka itu segera ditutup. Node luar angkasa bahkan bergerak dan bersembunyi di sebutir kerikil di tanah yang jaraknya ribuan mil. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menemukan keberadaan simpul luar angkasa ini. Faktanya, jika ada seseorang di dunia demi-plan ini dan dia telah menyempurnakan tablet batu tersebut, tidak peduli seberapa kuatnya para malaikat, mereka tidak akan dapat menemukan lokasi demi-plan ini. Namun, begitu simpul luar angkasa ini berubah, hal itu menimbulkan masalah bagi para elit dari berbagai ras di alam semesta barat yang datang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka mencari kemana-mana tetapi tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di tempat ini. Setelah menghabiskan beberapa hari, mereka masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka hanya bisa menyerah. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoping. Eh, ada gudang rahasia di sini. Setelah sepenuhnya mengendalikan dunia demi-plan ini, Xiaoping mengetahui ruang ini seperti punggung tangannya. Perasaan ilahinya menyapu ke segala arah dan merasakan setiap sudut ruang ini dengan jelas. Segera, dia menemukan gudang rahasia di sudut ruangan ini. Ada susunan pembatasan yang kuat yang dipasang di tempat itu. Ia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura seseorang, seolah-olah tersembunyi di kedalaman suatu dimensi. Jika dia tidak mengendalikan demi-plan world ini, dia tidak akan menemukannya. Dong! Xiaoping tidak ragu-ragu dan segera berteleportasi. Dia mengendalikan kekuatan tablet batu dan langsung memecahkan susunan pembatasan rahasia. Tiba-tiba, sebuah gudang kecil terlihat. Dengan keras, dia mengulurkan tangannya dan mendorong pintu gudang. Ya Tuhan, apa ini? Tu Linglong dan King Luan secara alami mengikutinya. Ketika mereka melihat barang-barang di gudang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata, tercengang dan terkejut. Kristal naga, ini seharusnya kristal naga yang hanya dimiliki oleh klan naga. Xiaoping juga tidak bisa menahan nafas karena gudang ini dipenuhi dengan aura naga sejati yang kuat dan energi yang agung. Sejumlah besar kristal naga bertumpuk seperti gunung kecil. Masing-masing kristal naga ini berukuran sebesar kepalan tangan. Warnanya merah darah seolah-olah terkondensasi dari darah. Mereka adalah inti sebenarnya dari darah naga dan memancarkan panas tak terbatas seperti matahari. Orang biasa akan terbakar jika dekat dengan mereka. Tu Linglong dan King Luan bernapas dengan cepat. Mereka merasa kristal naga ini adalah peluang mereka untuk berevolusi. Mereka dapat memurnikan garis keturunan mereka dan meningkatkan potensi mereka. Mungkin bahkan sumber kayu naga yang legendaris tidak dapat dibandingkan dengan ini. 1627 Pada saat ini, di ruangan sunyi di Half-Plain World, Xia Ping sedang bermeditasi dalam pengasingan. Dia telah memperoleh total 20 ribu kristal naga dari gudang. Tu Linglong dan King Luan masing-masing mengambil seribu kristal naga sebagai sumber daya untuk budidaya mereka. Namun, meski hanya tersisa 18 ribu kristal naga, itu masih merupakan jumlah kekayaan yang cukup mengejutkan. Jika dia menggunakannya untuk mengaktifkan 36 jimat naga langit kuno, dia bisa mengaktifkannya ratusan kali. Namun, itu terlalu sia-sia. Dia mungkin juga menggunakannya untuk mengembangkan dan memperkuat kekuatan dharmanya. Gemuruh Gelombang Xia Ping segera mengeluarkan 8 kristal naga dan mengkonsumsinya. Dia mengedarkan teknik abadi yang murni dan mencerna kristal naga dengan cepat. Segera, kristal naga dimurnikan oleh api dan dilebur menjadi energi darah naga yang agung. Seperti sungai kuning, mengalir melalui anggota tubuhnya dan masuk ke setiap sel. Energi darah naga yang sangat kejam. Xia Ping terkejut. Dia bisa merasakan bahwa bahkan satu kristal naga pun mengandung lebih dari seribu kali energi darah naga biasa. Ini adalah harta karun yang memadatkan esensi ras naga dan tak ternilai harganya. Sekarang dia telah memurnikan 8 kristal naga sekaligus. Energi ras naga yang dia peroleh bahkan lebih tak terbayangkan. Seolah-olah dia telah mengonsumsi 8 batang obat spiritual berumur 10.000 tahun. Kekuatan obat melonjak seperti laut dan sangat ganas. Dia bisa merasakan kekuatan dharma di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di kedalaman ruang rumah ungu miliknya, air laut yang terkondensasi dari kekuatan dharma juga meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh ruang rumah ungu dipenuhi air laut. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu, tidak diketahui berapa tahun waktu kultivasi yang bisa dihemat. Faktanya, jika tubuhnya tidak cukup kuat, dia sudah lama meledak karena kekuatan obat yang melonjak. Itu seperti tong minyak yang meledak. Lagipula, jika tubuh seseorang tidak cukup kuat, mereka akan mendekati kematian jika berani mengonsumsi obat spiritual berusia 10.000 tahun. Namun, siaping cukup kuat, jadi bukan masalah besar baginya untuk mengonsumsi kristal naga ini. Aku akan menerobos. Saat itu, jiwa siaping tiba-tiba terinspirasi. Jiwanya langsung terinspirasi, seolah kondisinya tepat. Faktanya, tingkat pengolahannya telah mencapai tingkatan golden elixir tahap menengah dan tidak jauh dari terobosan. Selama dia memiliki cukup energi dan pemahaman, dia bisa menerobos kerana golden elixir tahap akhir di detik berikutnya. Belum lagi fakta bahwa dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan menelan delapan kristal naga. Dengan bantuan energi klan naga, kekuatan spiritual di kerajaan Valet langsung dinaikkan ke tingkat kesempurnaan. Pada saat ini, energi kristal naga yang melonjak masih mendatangkan malapetaka di ruang istana Valet. Itu seperti naga langit yang mengaum saat bertabrakan di mana-mana, menyebabkan penghalang spasial di sekitarnya mengeluarkan suara berderak. Banyak retakan spasial yang padat muncul dari tabrakan tersebut, dan itu seperti jaring laba-laba. Dong! Dalam sekejap, gelombang air laut benar-benar menghancurkan penghalang spasial ini. Seolah-olah penghalang tertentu telah ditembus, menyebabkan volume ruang kerajaan Z meluas menuju kedalaman kehampaan. Air pun melonjak ke segala arah. Alam inti emas tahap akhir. Siaping merasa bersemangat dan segar. Dia segera tahu bahwa dia akhirnya berhasil menembus kemacetan Marsial Dao dan meningkatkan budidaya Marsial Dao-nya ke tingkat alam inti emas tahap akhir. Kekuatan dharmanya telah meningkat pesat. Dibandingkan sebelumnya, ruang Zifu saat ini berukuran lebih dari dua kali lipat. Air laut yang tak berbatas berfluktuasi di angkasa, membentuk lautan yang luas dan tak terbatas. Pada saat yang sama, Divine Sense-nya juga menerima peningkatan yang sangat besar. Itu meningkat dengan cepat, dan jangkauan Divine Sense-nya hampir menutupi dunia setengah bidang ini dalam sekejap, mencapai setiap sudut. Bahkan para penggarap alam pengembalian alam tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan rasa ilahi seperti itu. Mungkin hanya tokoh-tokoh perkasa dari alam fase hukum yang hampir tidak bisa bersaing dengan Siaping dan disebutkan secara bersamaan. Bahkan jiwa di kedalaman inti emas telah menjadi jelas, seolah-olah telah berubah menjadi manusia kecil, seolah-olah akan melahirkan roh primordial yang benar-benar kejam dan keluar dari cangkangnya. Apakah ini roh primordial? Siaping menutup matanya dan merasakan keberadaan roh primordialnya di kedalaman inti emasnya. Itu seperti klon keduanya, yang mengandung semua energi jiwa. Namun saat ini, roh primordialnya seperti anak ayam di dalam cangkang telur. Itu belum sepenuhnya matang. Hanya ketika kekuatan roh primordial cukup kuat barulah ia benar-benar bisa keluar dari cangkangnya. Tentu saja, dibandingkan dengan para penggarap alam inti emas biasa, roh primordialnya lebih dari seratus kali lebih kuat. Tetapi juga karena cangkang inti emasnya lebih dari seratus kali lebih kuat daripada inti emas biasa. Dalam hal ini, jika roh primordial ingin keluar dari cangkangnya, dibutuhkan kekuatan yang lebih besar. Hmm. Setelah maju ke alam inti emas tahap akhir, Siaping juga menemukan bahwa garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya telah sepenuhnya diaktifkan. Energi dari ramuan spiritual dan darah naga yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dengan cepat dicerna. Seratus ribu sel gagak emas neraka, dua ratus ribu sel gagak emas neraka, tiga ratus ribu sel gagak emas neraka. Pada akhirnya, dia merasa telah membangunkan total delapan juta sel gagak emas neraka di tubuhnya. Garis keturunan di tubuhnya mendidih. Seolah-olah ada gagak emas neraka yang bersemayam di kedalaman setiap garis keturunan dan titik akupuntur di tubuhnya. Mereka menjerit dan beresonansi dengan garis keturunannya. Samar-samar, sepertinya ada banyak pola emas gelap yang muncul di punggungnya. Mereka saling terkait satu sama lain dan membentuk totem gagak emas neraka. Ledakan. Api emas gelap dalam jumlah besar dimuntahkan dari seratus delapan ribu pori-pori di tubuh Siaping. Area dalam radius puluhan mil ditutupi oleh api tersebut, berubah menjadi lautan api. Bangunan-bangunan di sekitarnya meleleh di bawah lautan api. Mereka tidak dapat menahan panas selama lebih dari beberapa detik. Semuanya berubah menjadi materi cair dan mengalir di sekitarnya, menyebabkan asap tebal mengepul. Makhluk biasa tidak berani datang dalam jarak belasan mil. Kalau tidak, mereka pasti akan terbakar menjadi abu karena panas terik. Seolah-olah ada matahari yang menyala di kawasan ini. Makhluk biasa tidak bisa mendekat. Dia merasa jika dia membangunkan 10 juta sel gagak emas neraka, garis keturunannya akan mengalami transformasi. Dia pasti akan mendapatkan manfaat tanpa akhir dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Di kejauhan, Tu Linglong dan King Luan juga melihat pemandangan api yang membubung ke langit. Begitu api meletus, mereka merasakan bahaya dan langsung meninggalkan area tempat siaping berkultivasi dalam pengasingan. Mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat melihat penampakan api tersebut. Seolah-olah mereka akan terbakar menjadi abu jika terkena jejaknya. Ini adalah api mengerikan yang bukan milik alam semesta ini. Mereka bisa menghancurkan dunia. Manusia ini terlalu kuat. Pertemuan kebetulan macam apa yang dia alami. King Luan merasakan hatinya bergetar. Tampaknya garis keturunan di tubuh manusia ini bahkan lebih mulia daripada garis keturunan King Luan miliknya. Ada aura samar raja segala burung. Dia tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Hef! Siapa yang peduli pertemuan kebetulan macam apa yang dia alami? Aku pasti akan lebih kuat dari dia. Suatu hari nanti, aku akan menangkapnya dan menghajarnya. Dia akan menjadi pelayanku. Tu Linglong mengertakkan gigi. Dia merasa terstimulasi oleh kecepatan dan kekuatan kultifasi Siaping. Jika ini terus berlanjut, bukankah budidayanya akan selamanya tertinggal dari bajingan ini? Oleh karena itu, dia merasa tidak bisa terus bermalas-malasan. Dia harus bekerja keras. Memhem, ayo kita berkultifasi juga. Kebetulan kita mendapatkan banyak kristal naga. 1628 Waktu mengalir seperti air dan lebih dari sebulan berlalu dalam sekejap mata. Setelah Siaping maju ke ranah golden elixir tahap akhir, dia tidak keluar dari pengasingan. Itu karena dia membutuhkan sejumlah waktu tertentu untuk menstabilkan kesadaran rohnya, kekuatan Dharma, dan kekuatan garis keturunannya. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan tanda-tanda fondasi seni bela dirinya menjadi tidak stabil. Terlebih lagi, half plane ini sangat tertutup dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk untuk mengganggunya. Oleh karena itu, dia dapat berkultifasi dalam pengasingan di tempat ini tanpa rasa khawatir dan meningkatkan kekuatannya. Setelah lebih dari sebulan, dia akhirnya menstabilkan budidayanya sepenuhnya. Faktanya, berkat bantuan kristal naga, dia telah melahap dan mencerna sejumlah besar energi dan budidaya kekuatan Dharma miliknya telah meningkat pesat. Dia bahkan lebih dekat dengan ranah golden elixir tahap akhir yang sempurna. Astaga! Pada saat itu, Siaping berdiri di dataran-datar dan mengedarkan teknik pernapasan gajah ilahi. Garis keturunannya beredar dan dia menghembuskan nafas masuk dan keluar, seolah-olah dia sedang melahap semua aliran udara dalam radius ratusan mil ke dalam tubuhnya. Setiap nafas yang dia hirup seperti gerakan binatang buas yang tiada taranya. Tampaknya juga menciptakan badai yang mengerikan, menyebabkan badai super level 18 dalam radius beberapa ratus mil. Itu menyapu dunia dan meninggalkan retakan yang dalam di tanah. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan Dharma, dia dapat dengan mudah membunuh ramuan emas hanya dengan kekuatan tubuhnya saat ini. Dong! Siaping menginjak tanah seperti gajah surgawi yang menginjak tanah. Kekuatan dahsyat itu meresap ke dalam tanah dan menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Sebuah lubang selebar puluhan kilometer segera tercipta. Pada saat yang sama, suara retakan terdengar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi tanah di sekitarnya seperti jaring laba-laba. Batuan besar hancur karena getaran tersebut. Tanah di sekitarnya, kerikil, dan material lainnya berterbangan dan menumpuk, membentuk gunung-gunung besar. Dengan tubuhnya sebagai pusat, kawasan dalam radius 3000 kilometer itu rusak para seolah-olah baru saja terkena gempa tingkat 9. Semua bangunan rata dengan tanah dan terdapat lubang di mana-mana. Api! Dengan satu pemikiran, Siaping menyalurkan kekuatan api di tubuhnya dan energi api yang mengerikan dipancarkan dari kedalaman dan tiannya. Satu demi satu, Rune api berkumpul di tangan kanannya sebelum berkumpul untuk membentuk enam bola api. Salah satu bola api berwarna oranya kuning dan mengandung aura yang yang sangat kuat. Itu tidak bisa dihancurkan seperti matahari dan itu adalah nyala api matahari. Bola api berwarna merah tua. Ada simbol api di dalamnya yang mengembun menjadi cairan, melonjak seperti lahar. Ini adalah nyala api aneh yang berasal dari api inti bumi. Bola api hitam memancarkan aura buruk, wabah, kekeringan, dan aura gelap lainnya. Tampaknya juga mengandung kekuatan kutukan. Ini adalah api iblis kekeringan. Bola api putih muncul, itu murni dan tanpa cacat, dan perlahan berputar seperti bola cahaya. Jauh di dalam bola api, sepertinya ada malaikat yang melantunkan himne malaikat. Ini adalah api malaikat. Ada bola api hijau yang mengandung energi kehidupan tak terbatas. Ia tidak memiliki kekuatan destruktif dan penuh dengan energi kehidupan, seolah-olah itu adalah sumber kehidupan. Inilah nyala api kehidupan. Salah satu bola apinya berwarna emas gelap, terbentuk dari dua jenis api yang berbeda. Yang satu berwarna hitam, gelap, dan penuh dengan kekuatan neraka. Yang lainnya berwarna emas, kuno, dan penuh dengan kekuatan gagak emas. Kenam jenis api mistik ini adalah api mengerikan yang dia kuasai. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Begitu digunakan, pasti akan menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Dong! Siaping dengan ringan melambaikan tangannya dan kenam bola api itu hancur. Dalam sekejap, enam kawah besar meledak. Batuan di sekitarnya terbakar menjadi abu, menunjukkan kekuatan penghancur bola api yang mengerikan. Nyala api ini membakar tanah dan bebatuan, tidak padambahkan setelah sekian lama. Suhu di sekitar meningkat dengan cepat, mengubah seluruh area menjadi gunung yang menyala-nyala. Kekuatan kesadaran ilahiku juga meningkat pesat. Hati Siaping bergetar. Dia merasa bahwa setelah kesadaran ilahinya semakin kuat, pemahamannya tentang solusi ilusi yang sebenarnya juga meningkat. Dia merasa telah mencapai dunia baru. Boom! Gelombang! Dengan pikiran, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, susunan ilusi yang mencakup seribu li menyelimuti. Segera, ini awalnya adalah dataran tandus, tetapi ketika susunan ilusi muncul, bangunan-bangunan mengjulang dari tanah, membentuk kota kuno yang besar. Kota ini memiliki tembok kota, bangunan tempat tinggal, pertokoan, rumah tuan kota, jalan lebar, dan bahkan saluran air bawah tanah. Dinding marmer dipenuhi bekas pedang dan pedang yang beradu. Itu memancarkan aura kuno dan tragis seolah-olah telah terjadi ribuan tahun. Jika seseorang memasuki kota ini, mereka bahkan akan merasa bahwa kota ini nyata. Saat mereka menginjak tanah, mereka bisa merasakan kerasnya marmer tersebut. Mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa ini hanyalah ilusi. Siaping segera tahu bahwa dia akhirnya mencapai level awal di dunia ilusi. Dia telah mencapai dunia baru. Solusi sejati dari ilusi menyebutnya satu pikiran satu dunia. Ini adalah ilusi tingkat pertama. Dengan satu pemikiran, seseorang dapat menciptakan dunia nyata. Ukuran dunia ini bergantung pada energi jiwa sang ilusionis. Tentu saja level pertama dibagi menjadi beberapa level. Dasar, menengah, mahir, dan sempurna. Saat ini, dia baru berada di tingkat dasar. Ia mampu menciptakan hal-hal yang realistis, seperti dunia material yang realistis, kekerasan batu, kelembutan pasir, dan sebagainya. Jika dia mencapai tingkat menengah, dia akan mampu menciptakan daging dan darah berbagai ras di alam semesta. Ketika dia membunuh seseorang di dunia ilusi ini, dia bahkan bisa merasakan darah berceceran dan perasaan pedang menembus dagingnya. Jika dia mencapai tingkat mahir, dia akan mampu menganugerahkan kehidupan ini dengan spiritualitas. Dia bahkan bisa membiarkan kehidupan ilusi ini memiliki kesadarannya sendiri dan berkomunikasi satu sama lain, seperti kecerdasan buatan. Jika dia mencapai tingkat kesempurnaan, dia akan mampu menciptakan dunia ilusi dengan sejarah kunonya sendiri. Setiap kehidupan pasti memiliki proses pertumbuhannya masing-masing, dan juga akan terdapat hubungan interpersonal yang kompleks di antara mereka. Tidak akan ada kekurangan apapun di dunia ilusi. Tentu saja, ini hanyalah ilusi tingkat pertama. Jika dia mencapai level kedua, dia akan mampu menciptakan 10 ribu dunia dengan satu pikiran. Orang seperti itu sudah bisa disebut Grandmaster Illusionis. Dengan satu pemikiran, ia akan mampu menciptakan beberapa dunia atau bahkan puluhan ribu dunia ilusi, saling menjalin satu sama lain seolah membentuk alam semesta. Adapun apakah ada alam yang lebih tinggi dari ini, dia tidak tahu. Tetapi bahkan jika dia baru saja mencapai tingkat pertama, tingkat dasar, kekuatan ilusi seperti itu sudah cukup untuk melampaui sebagian besar kultifator. Eh, mengapa sebuah kota tiba-tiba muncul di tempat ini? Saat ini, suara Tulinglong terdengar. Dia berjalan keluar dari ruang pengasingannya. Dia awalnya ingin mencari Xiaoping, tapi dia tidak menyangka akan melihat kota kuno di dataran. Dia sangat bingung. Sungguh aneh. Mungkinkah terjadi sesuatu di dunia setengah pesawat ini? 1629 Keluar dari pengasingan, saya bisa menguji kekuatan teknik ilusi. Merasakan aura Tulinglong dan Qingluan, Xiaoping segera ingin menguji kekuatan teknik ilusinya untuk melihat apakah ada efeknya. Ledakan gelombang. Segera, seluruh kota kuno memancarkan gelombang spiritual yang aneh. Secara diam-diam ia menempuh jarak ribuan mil dan menyelimuti setiap makhluk hidup yang memasuki kota. Sementara itu, Tulinglong berkeliling, ingin tahu apa yang terjadi dengan kota kuno yang tiba-tiba muncul ini. Tiba-tiba, dia melihat sebuah toko di jalan dengan banyak wortel yang dipajang, mengeluarkan aroma yang menawan. Dia langsung menjadi bersemangat, wortel, ya Tuhan, banyak sekali wortel di sini. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia terbang, menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam tumpukan wortel. Milikku, semuanya milikku. Tulinglong mengungkapkan ekspresi yang sangat bahagia. Dia bermimpi tidur di atas tumpukan wortel, dan dia tidak menyangka mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan hari ini. Ini. King Luan sangat waspada. Dia merasa penampakan kota kuno ini terlalu aneh. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, namun setumpuk wortel muncul. Dia secara tidak sadar mengaktifkan mata King Luan, ingin melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas. Aku ingin tahu seperti apa rasanya wortel ini. Saat ini, perut Tulinglong membuncit, dan dia meneteskan air liur. Dia membuka mulutnya, ingin makan wortel. Tunggu, linglong. King Luan mengaktifkan mata King Luan dan akhirnya melihat ilusi tempat ini. Dia berseru, ingin menghentikan tindakan Tulinglong, tapi sudah terlambat. Sambil memukul, Tulinglong menggigit, Aya, kenapa wortel ini keras sekali? Dia sangat marah. Dia merasa wortel di tangannya terlalu kaku, dan dia tidak bisa menggigitnya. Karena terlalu keras, giginya bergemeletuk. Huff, aku tidak percaya aku tidak bisa memakanmu. Tulinglong memamerkan giginya. Dia marah dan memutuskan untuk bertarung dengan wortel tersebut. Jangan dimakan, linglong. Ini bukan wortel, ini batu. King Luan berjalan ke depan, mengulurkan tangannya, dan mengetuk pelan. Dia menanamkan kekuatan sihir ke dalam perasaan ilahi Tulinglong. Ledakan gelombang. Segera, Tulinglong merasakan perasaan ketuhanannya menjadi jelas, dan lingkungan sekitarnya berubah secara drastis. Kota kuno dan megah menghilang, berubah menjadi dataran tandus. Wortel yang semula harum pun menghilang, berubah menjadi batu keras. Wajah Tulinglong berubah menjadi hijau karena marah saat melihat batu di tangannya. Dia berteriak, Siaping. Bajingan Siaping. Keluarlah dari sini. Apakah kamu yang baru saja mempermainkannya? Dia sangat marah. Selain Siaping Bajingan itu, tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Suara mendesing. Sosok Siaping segera muncul di depan Tulinglong. Dia mengelus dagunya dan berkata, seperti yang diharapkan, teknik ilusiku masih belum cukup bagus. Aku masih tidak bisa menyembunyikannya dari beberapa keberadaan dengan mata khusus. Sepertinya aku masih perlu terus meningkatkannya. Dia memikirkan untung dan rugi dari ilusi tadi. Tidak diragukan lagi, ilusinya cukup kuat dan realistis. Orang awam tidak akan bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan. Panca indera mereka akan buta total. Namun, beberapa makhluk memiliki teknik mata yang kuat yang dapat melihat menembus ilusi, jadi ilusinya sendiri tidak berguna. Misalnya, dia tidak bisa menyembunyikannya dari mata luan hijau, dan dia masih jauh dari mampu melakukannya. Meski begitu, tidak dapat disangkal bahwa ilusi Siaping sangat kuat. Manusia berengsek, kau lah yang mempermainkannya. Kamu benar-benar menipuku hingga memakan batu. Dasar pembohong super, pergilah ke neraka. Tu Linglong sangat marah. Wortel yang lezat telah berubah menjadi batu. Jika Sister Green Luan tidak memberitahunya tepat waktu, dia mungkin sudah memakan setumpuk batu. Sungguh suatu tindakan penipuan yang tercelah. Itu tidak bisa ditoleransi. Tendangan luar angkasa. Dalam sekejap, Tu Linglong menggunakan kemampuan garis keturunan kelinci ruang waktu dan menendangnya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan kekuatan ruang, dan dipenuhi dengan fluktuasi spasial. Hentakan itu mengandung kekuatan spasial yang menakutkan, dan sejumlah besar rune spasial muncul. Mereka mengembun bersama, menyebabkan riak muncul di ruang sekitarnya. Sangat kuat. Mata Siaping berbinar, dia bisa merasakan betapa mengerikannya tendangan Tu Linglong. Tendangan itu mengandung kekuatan spasial yang kuat, dan itu adalah tendangan yang benar-benar dapat menantang mereka yang berada di level lebih tinggi. Terlebih lagi, tendangan ini memasuki kehampaan dan tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Jika bukan karena kesadaran ilahi yang kuat, dia tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Bisa dibayangkan Tu Linglong tidak tidur selama sebulan terakhir ini. Sebaliknya, dia mengonsumsi sejumlah besar kristal naga, yang membuat budidayanya meningkat pesat. Itu juga sangat meningkatkan dan memurnikan garis keturunan kelinci ruang waktu. Namun, tidak peduli seberapa kuat tendangan ini, itu bukan apa-apa bagi Siaping saat ini. Dong. Siaping bergerak dan dengan lembut menamparkan kaki Tu Linglong. Tiba-tiba, kedua kekuatan itu bertabrakan dan menjadi tidak terlihat. Seolah-olah kakinya menendang kapas, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Berengsek. Tu Linglong berulang kali menendang, dan jejak kaki yang lebat muncul di udara. Setiap jejak kakinya mengguncang kehampaan dan menimbulkan angin dan awan, hampir menutupi seluruh dunia. Ledakan gelombang. Namun, Siaping tidak bergerak sama sekali. Dia mengaktifkan seni pelindung utara, dan lebih dari seratus lapisan perisai energi Kun Peng muncul di tubuhnya, menghalangi semua jejak kaki. Dia bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun. Tu Linglong jatuh ke tanah, terengah-engah dan berkeringat banyak. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Kelinci bodoh, apakah kamu masih ingin bertarung? Siaping berkata dengan bangga. Manusia brengsek, tunggu saja. Cepat atau lambat, kamu juga akan dipukuli olehku. Tu Linglong sangat marah hingga wajah cantiknya memerah. Melihat ekspresi bangga Siaping, dia tidak sabar untuk maju dan menghajar manusia tak tahu malu ini. Oke, aku akan menunggu hari itu. Siaping berkata dengan malas. King Luan sangat kagum. Dia tidak menyangka manusia ini memiliki begitu banyak trik. Dia bahkan menguasai teknik ilusi yang kuat. Dia tidak tahu berapa batasannya. Sungguh luar biasa. Ayo kita tinggalkan dunia setengah bidang ini. Kita masih harus menemukan sumber kayu naga. Siaping merasa sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, tidak lama kemudian dia meninggalkan alam rahasia kayu naga. Dia tidak hanya ingin mendapatkan sumber kayu naga, tetapi dia juga ingin mendapatkan mayat binatang yang terkenal itu. Dia ingin sepenuhnya mengendalikannya dan memperbudaknya, menjadikannya miliknya. Oke, tapi bagaimana kita harus keluar? King Luan bertanya. Dia juga merasa sudah waktunya untuk pergi. Dia sudah terlalu lama tinggal di tempat ini. Itu mudah. Siaping tersenyum sedikit. Dia mengendalikan inti dari Half-Plane World ini dan dapat mengontrol pintu masuk dan keluar dari Half-Plane World ini. Ledakan gelombang. Dengan berpikir, saluran luar angkasa segera terbuka, menampakkan lubang gelap yang terhubung dengan dunia luar. Suara mendesing. 1630. Tempat apa ini? Luan hijau melihat sekeliling. Itu adalah hutan lebat, subur dan hijau. Dia memandang Siaping dengan bingung. Mereka telah keluar dari dunia demi-plane, namun mereka tidak lagi berada di tempat yang sama, melainkan di tempat yang asing. Namun hal ini wajar, karena koordinat spasial dunia demi-plane ini terus berubah. Berkeliaran di alam rahasia kayu naga, seseorang dapat muncul di mana saja di alam rahasia kayu naga. Sekarang setelah lebih dari sebulan berlalu, koordinat spasialnya telah berubah berkali-kali. Aku tidak yakin, tapi mari kita tanya yang lain dulu. Mereka pasti tahu di mana tempat ini. Siaping memutuskan untuk bertanya-tanya. Lagipula, dia tidak muncul selama lebih dari sebulan, dan dia tidak tahu seperti apa situasi di alam rahasia kayu naga. Untuk bertanya-tanya, dia tidak ingin membeberkan identitasnya sebagai Wu-Wudi. Jika tidak, hal itu tidak akan menimbulkan masalah, melainkan akan menimbulkan masalah. Sepertinya ada aura berbahaya datang dari depan. Mata King Luan berbinar, dia bisa merasakan aura jahat datang dari jarak puluhan mil. Monster zombie, ada banyak sekali monster zombie. Seru Tu Linglong, dia menyebarkan akal sehatnya dan segera merasakan pemandangan di kejauhan. Dia melihat ratusan dan ribuan monster zombie di kedalaman hutan. Yang disebut monster zombie adalah monster yang terinfeksi oleh binatang zombie. Setelah terinfeksi virus, mereka menjadi monster yang tidak punya pikiran dan pembunuh. Monster zombie ini berkeliaran di sekitar alam rahasia kayu naga, dan mereka dapat terus-menerus menginfeksi makhluk pencari harta karun di alam rahasia kayu naga, mengubahnya menjadi jenis mereka sendiri. Hal ini menyebabkan alam rahasia kayu naga dibanjiri monster zombie. Apalagi monster zombie ini juga sangat kuat. Setelah terinfeksi oleh darah binatang zombie, mereka terus-menerus ditempa dan diperkuat, mengaktifkan semua potensi dalam tubuh mereka. Dibandingkan dengan pemilik aslinya, mereka bahkan lebih kuat. Monster zombie ini tidak takut mati, dan mereka kebal. Mereka bahkan membawa virus di tubuhnya. Selama seseorang terluka olehnya, mereka akan terinfeksi dan dengan cepat menjadi salah satu monster zombie. Karena itu, banyak makhluk hidup yang memasuki alam rahasia kayu naga takut pada zombie dan menghindari mereka sebisa mungkin. Masih ada seseorang di sana. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan ribuan monster zombie ini sepertinya mengepung prajurit klan beruang api. Mereka mengepungnya dengan erat, dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Lebih dari seratus mayat tangguh seukuran gunung kecil tergeletak di tanah di sekitarnya. Mereka berlumuran darah, dan tanah berlubang. Jelas sekali, mereka telah dibunuh oleh prajurit klan beruang api ini. Namun, bagi ribuan mayat monster yang tidak takut mati, itu hanyalah setetes air di lautan. Itu tidak cukup untuk menimbulkan rasa takut pada mayat monster. Pada saat ini, prajurit suku beruang api ini berkeringat deras. Staminanya terkuras, dan dia terengah-engah. Tidak ada bala bantuan di sekitarnya, dan dia dalam bahaya. Tunggu, sepertinya aku pernah melihat beruang ini sebelumnya. Siaping memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengenali prajurit ras beruang api ini. Namanya sepertinya Siongbo atau semacamnya. Sebelumnya, orang ini dan sekelompok makhluk hidup dari kosmos barat telah mengepungnya, namun mereka gagal. Akibatnya, dia mencukur seluruh bulunya dan mengubahnya menjadi beruang tak berbulu. Dia tidak menyangka akan melihat beruang ini lagi di tempat ini. Aku ingat. Aku pernah melihat beruang ini sebelumnya. Kaulah yang mencukur seluruh bulunya. Tulinglong juga mengenalinya, dan dia memandang Siaping dengan ekspresi aneh. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Dia justru bertemu dengan korban di tempat ini. Dunia ini terlalu kecil. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu akan memukulku saat aku terjatuh? Phoenix hijau berkedip. Siaping melambaikan tangannya. Tidak, ayo pergi dan selamatkan dia. Orang ini tampaknya adalah bangsawan dari ras beruang api. Dia seharusnya tahu banyak. Dia tahu identitas Siongbo ini. Dia tampaknya adalah keturunan dari tokoh besar dalam perlombaan beruang api. Seorang jenius seperti dia pasti tidak akan muncul di tempat ini tanpa alasan. Jika dia menyelamatkan Siongbo ini, dia mungkin bisa mengetahui beberapa informasi penting darinya. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga segera terbang, turun dari langit, dan membombardir monster mayat tersebut. Pada saat itu, serangkaian kekuatan mengerikan turun dari langit seperti tetesan air hujan. Satu demi satu, monster mayat hidup tidak dapat menahan serangan yang sangat deras ini. Dong dong dong. Segera, ribuan monster mayat dibombardir hingga mati. Tubuh mereka dengan mudah dihancurkan menjadi daging cincang. Lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan lumpur beterbangan kemana-mana. Hem. Siongbo juga kaget. Dia mengira dia pasti sudah mati. Menghadapi pengepungan ribuan kors monster, selama kulitnya sedikit terpotong dan dia terinfeksi virus, dia pasti akan mati. Dia sudah siap mengorbankan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka seseorang akan menyelamatkannya saat ini. Dia sangat berterima kasih. Saudaraku, terima kasih banyak. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Siongbo. Siongbo menangkupkan tangannya dan membungkup pada Siaping. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Kamu terlalu baik. Bukan apa-apa. Kita semua adalah makhluk hidup di alam semesta barat. Kita berada di perahu yang sama. Kita adalah musuh bebuyutan monster mayat ini. Jika bukan aku yang menyelamatkanmu, siapa lagi haruskah aku menyimpannya? Kata Siaping dengan rasa kebenaran yang kuat, memperlihatkan tampilan yang agung dan lurus. Identitasnya saat ini sebagai manusia sangat berbeda dengan gambaran Woody yang tak terkalahkan di Luohan. Tidak ada yang tahu identitas Tu Linglong dan Green Phoenix, jadi dia tidak khawatir identitasnya akan terungkap oleh Siongbo. Tu Linglong memandang Siaping dengan jijik. Manusia ini sangat tidak tahu malu. Dia tidak mengatakan itu saat dia mencukur bulunya. Mendengar ini, Siongbo semakin bersyukur. Dia sangat tersentuh. Saudaraku, aku benar-benar tidak menyangka ketika aku, Siongbo, dalam bahaya, aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan manusia sebaik kamu. Aku sungguh beruntung. Saudara Siong, tidak perlu bersikap sopan. Kita semua bersaudara. Siaping melambaikan tangannya dan berkata, Ngomong-ngomong, bukankah suku beruang selalu bergerak berkelompok? Kenapa kamu sendirian sekarang? Tahukah kamu bahwa alam rahasia kayu naga sangat berbahaya? Huh, saudaraku, jangan sebutkan itu. Siongbo mengertakkan gigi. Saya yakin Anda telah melihat situasi saya saat ini. Karena sebuah kecelakaan, saya kehilangan seluruh bulu saya, menyebabkan citra saya di suku beruang menurun. Hal yang paling menyebalkan adalah selusin pacarku justru membenciku ketika mereka melihatku seperti ini. Mereka menyebut saya beruang tak berbulu dan meninggalkan saya demi pria lain. Jadi karena marah, saya berlari keluar dan sendirian. Pada titik ini, dia menghela nafas. Aku akhirnya mengetahui sifat wanita. Tak satupun dari mereka yang baik. Saat itu, mereka mengatakan bahwa mereka akan mengikrarkan cinta abadi mereka satu sama lain sampai mati. Sekarang setelah sesuatu terjadi, mereka meninggalkanku dalam sekejap dan melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Saat itu, para wanita itu jatuh cinta padaku karena buluku yang tebal. Sejujurnya, saya sangat meremehkan wanita dangkal ini. Mereka hanya melihat penampilanku yang tampan, kasar, dan menawan, tetapi mereka tidak bisa melihat sifat asliku. Dia menghela nafas, memperlihatkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat dunia fana. terima kasih. 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 Terima kasih.